Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Nah, kita hari ini mau masak apa? Teman-teman mau tahu resepnya? Di sini ada resep-resepnya Nah, di sini aku punya tempe 300 gram Udah dipotong dadu begini ya Dipotong dadu, udah oke Langsung kita tambahkan air Lebih kurang, 50 ml aja Ini ada 100 ml air, saya pakai 50 ml aja Kita aduk rata Kita tambahkan di sini merisa bubuk sedikit Setengah sendok teh Dan penyedap rasanya di sini saya pakai 1 sendok teh kecil Garam setengah sendok teh Oke, kita aduk-aduk rata Ini saya tambahkan tepung tapioca 1 sendok makan 1-2 sendok makan ya Langsung kita aduk rata Kita akan telurnya ya Langsung saya kocok lepas Tuangkan ke tempe ini Kita aduk rata Siapin minyak Minyak sudah mulai panas ya Kita masukkan Ini kok satu-satu gini kan Agak ribet ya Nah, kita begitu pencah-pencarin ya Ini gorengnya satu-satu begini ya Biar kelihatannya Lebih maniusnya nanti kau dimakan Nah, ini kita goreng seperti ini ya Ini sudah kering Jangan sampai hangus ya Apinya jangan terlalu besar waktu goreng Api sedang aja Ini sudah cukup gini Sudah, selanjutnya kita goreng sampai selesai Tempenya Ini tempenya sudah selesai digoreng ya Kita tuang minyaknya Sisakan sedikit secukupnya aja untuk goreng bumbunya Nah, kita sisain sedikit secukupnya aja ya Untuk menggoreng Bawang goreng Bawang merah Bawang putih Masukkan Kita goreng hingga Agak menguning ya Kita goreng hingga kering sedikit lah ya Jangan terlalu kering banget Ini minyak kurang Kita tambahin sedikit lagi minyaknya Nanti bisa kita Diambil ya Nanti kalau udah kering Kita ambil kembali minyaknya Sudah oke ya Kita ambil dulu minyaknya Oke lanjut Kita masukkan Sabe-nya Api cukup kecil aja Nggak usah besar-besar ya Nanti hangus Lanjut disini kita kasih Garam 1 sendok teh Penyedap rasanya 1 sendok teh Oke Langsung aduk-aduk Kasih rata Ini udah oke ya Masukkan Tempenya Itu rata Ini gampang sekali masaknya Ini udah oke Kita matiin apinya Kita angkat Langsung dimakan Sama nasi panas Atau nasi dingin pun Enek oke ya Ini bisa untuk Besok pagi Makan Atau untuk bekas sekolah Untuk bekas kerja Mantap sekali temen-temen Ini mantap sekali rasanya ya Temen-temen Ini sudah selesai semuanya ya Namanya apa Tempe cabai garam Mantap sekali rasanya Temen-temen disini aku punya tempe ya Udah dibirajang tipis begini Panjang ya Ini 300 gram Kalau ikan teri gepeng ini Ada 150 gram Udah cuci bersih Dan bumbunya sudah saya rajang Menghemat waktu Bawang merahnya 10 biji Dari rajang tipis Dan bawang putihnya Ada 3 siung Cabai campurnya ini 150 gram Tomat 1 biji Dan disini ada jahe 1 potong Lengkuas 1 potong Daun salam 2 lembar Oke Ini ikan teri kita taruhin dulu ya Airnya jangan masukin Ikan teri halus Gepeng Ini kalau dimasak mantap sekali loh Sering Lanjut disini saya tambahkan Tepung beras ya 1 sendok Makan penuh ya Ini kita aduh rata ya Kita tambahkan lagi Biar tidak Nempel-nempel dia Sementara minyak sudah panas Langsung kita goreng Ini tempenya kita taruh Di bedkom ya Di bedkom ya Untuk mengaduk air Ini 50 ml air Kita tambahkan Tambahkan garam Setengah sendok teh Penyedap rasa 1 sendok teh Kita aduh rata ya Ini saya tambahkan Tepung beras 1 sendok teh Saya pakai 2 sendok makan Kita aduh rata Oke biarkan Kita tengok ikan terinya dulu Nah ini sudah kering ya Kita angkat Jangan sampai hangus Langsung kita masukkan Tempenya ini ya Kalau tidak usah semua Tidak usah semua Ini minyak sudah Secukupnya aja Digoyang Jadi dia nggak Nempel semua ya Ini goreng Kasih kering Oke Nah kita gorengnya Sampai segini aja Temen-temen ya Jangan terlalu Kering banget Kita angkat Kita lanjut goreng Sampai selesai ya Tempe sama ikan teri Sudah selesai dimasak ya Lanjut kita masuk Ini bumbunya Sampai minyak secukupnya aja Untuk menggoreng Bawang merah Bawang putih Kita tambah sedikit lagi Minyaknya ya Untuk menggoreng Biar cepat kering Nanti baru kita ambil kembali Ini kita ambil kembali Minyaknya sedikit lagi ya Sudah selesai Kita masukkan cabai Tomat Lengkuas Eh Ya lengkuas Jahe Tok Daun salam ya Disini saya kasih gula 1 sendok maka Eh 1 sendok teh Penyedap 1 sendok teh Kalau garam Disini pakai Setengah sendok teh aja Sini saya kasih kecap manis 3 sendok makan ya Secukupnya deh Dengan selera masing-masing aja Kecapnya Ditakar Ini saya masaknya Pakai 3 sendok makan Ini udah selesai ya Udah selesai yang kita masukkan dulu Tempenya dulu ya Tempenya kita aduk Udah aduk baru masukkan Kanteri Jangan kasih air ya Kasih air nanti udah gak Rasanya udah beda lagi Ini bisa bekal Untuk sekolah Untuk kerja Juga bisa taruh di freezer ya Untuk stok sayur Nah ini baru masukkan di kanterinya Gampang ya Tidak pakai ribet Ini mantep sekali Satu macam aja Udah bisa untuk makan ya Gak usah sayur yang lain-lain Ini aja udah bisa Kampur sama nasi udu Masih kuning Mantep lah Udah selesai Kita angkat Matiin api Angkat Nah temen-temen Ini udah selesai ya Gampang masaknya Sambal Tempe Teri Garam Oke Mantap rasanya Jangan lupa ya Untuk subscribe Like Comment Dan share ke temen-temen Sampai disini dulu Oke terima kasih Tepuk Sampai disini dulu Terima kasih.